Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Warrior semua? Ya, senang sekali. Malam ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi motivator beasiswa talk show yang merupakan kerjasama antara Indonesia Scholarship Center dan juga dengan jurusan kali ini, dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris UIN Jakarta dan juga jurusan pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri, Banda Aceh. Ya, bagi Sobat Warriors yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, ini merupakan seri Wish Online yang kami lakukan seminggu dua kali. Ya, intinya adalah mempersiapkan bekal pengalaman bagi para generasi muda Indonesia untuk mewujudkan mimpinya studi di luar negeri. Ya, dan kali ini tema yang akan kita diskusikan adalah menurut kami sangat krusial ya karena terkait dengan persiapan Sobat Warrior semua untuk bisa meraih mimpi studi di luar negeri, yaitu terkait dengan kemampuan bahasa, terutama kemampuan bahasa Inggris. Karena sebagaimana kita ketahui, hampir semua beasiswa yang ada di dunia ini, ya walaupun tidak semua ya, tapi hampir semua itu mensyaratkan kemampuan bahasa, ya terutama bahasa Inggris. Pun jika kita kuliah misalkan di non-English speaking countries, misalkan di Belanda atau di Jerman, tetap saja kemampuan bahasa Inggris tetap diperlukan, paling tidak untuk sebagai survival language kita ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, ini kita sudah kedatangan, apa ini, guest star kita, ya yang luar biasa. Sebelumnya nanti kita akan perkenalkan. Tapi Prof. Zul, sebelumnya saya mau sampaikan ini, kita memanggil mereka ini Sobat Warriors. Sobat Warriors itu, Sobat artinya ya kita dekat, dan Warriors ini artinya orang-orang yang memiliki mental seorang pejuang. Ya nanti pasti Sobat Warriors akan juga mendapatkan wejangan dan nasihat dari guest star kita nih. Bagaimana sih mental seorang scholarship Warriors, ya Sobat Warriors ketika usaha untuk mendapatkan beasiswa studi di luar negeri. Ya, materi kita kali ini, yaitu tentang teknik dan strategi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Ya, secara umum nanti kita akan diskusikan bagaimana strategi dan tekniknya untuk meningkatkan bahasa Inggris. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus juga kepada salah satu, salah satu skill yang paling penting di dalam bahasa Inggris, yaitu tentang listening. Ya, kalau Sobat Warriors beberapa waktu yang lalu mengikuti sesi motivator beasiswa talk show, itu kita juga pernah membahas tentang teknik dan strategi meningkatkan kemampuan reading. Ya, kali ini kita fokus ke kemampuan listening. Nah, nanti di beberapa pertemuan berikutnya, kita akan membahas juga tentang teknik dan strategi meningkatkan kemampuan writing dan juga speaking. Ya, karena memang sangat penting sekali ini ya, skill bahasa Inggris ya bagi kita semua para Sobat Warriors. Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan seorang guest star yang sangat luar biasa. Dan ini pertama kalinya motivator beasiswa talk show menghadirkan seorang profesor. Jadi kurang keren apa ya. Sekarang profesor, seorang yang sangat ahli, kita hadirkan untuk membahas tema kita kali ini tentang teknik dan strategi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terutama listening. Kita akan dengarkan secara langsung nih bagaimana teknik dan strateginya menurut beliau. Nah, beliau ini belum lama, belum lama dianugerahi gelar profesor. Jadi, gelar profesornya masih sangat hangat sekali. Kita sangat terhormat dan merasa beruntung beliau bersedia, berbagi ilmunya kepada kita semua. Mari kita sambut yang ngeriah guest star kita kali ini, yaitu Profesor Teku Zulfikar MEDPHD. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, Brother Prof. Saya panggilnya Brother Prof aja karena memang sahabat karib saya juga. Terima kasih Prof. Ini sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi bersama Sobat Warriors ini tentang bagaimana caranya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terutama listening. Monggo Prof, tolong diperkenalkan diri Prof. Baik, terima kasih sahabat saya yang paling baik ini Pak Dr. Didin Nuruddin Hidayat. Terima kasih sudah mengundang saya karena Sobat Warriors Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa share. Ini saya tidak menggurui karena saya berpikir bahwa semua kita sudah belajar bahasa Inggris dari sejak SMP mungkin. SMP, SMA, mahasiswa S1, kalau sudah S2, tetap belajar bahasa Inggris. Jadi saya pikir kita masing-masing punya teknik tersendiri untuk belajar bahasa Inggris. Tapi oleh karena itu saya cuma berpikir bahwa kita hanya sharing ini hari malam ini. Kita share, share pengalaman dan saya senang bisa share pengalaman di sini. Apalagi ini berhubungan dengan motivator beasiswa. para sobat waria, saya sendiri adalah scholarship hunter. Saya pengejar beasiswa dalam tanda kutip. Jadi sejak saya kuliah S1, sudah dapat beasiswa dari mobil O'Wheel berdasarkan itu. Kemudian selesai, sebelum selesai S2, sebelum selesai S1, saya sudah mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Memang saya S1 yang diproduksi bahasa Inggris, tapi saya yakin para sobat waria, walaupun belajar diproduksi bahasa Inggris, jangan anggap bahwa belajar diproduksi bahasa Inggris sudah cukup untuk memprepare kita mendapatkan beasiswa. Jadi butuh tambahan ilmu, baik di kursus maupun di belajar setelah otoridak. Oleh karena itu, mungkin sedikit Pak Didi, ini mohon, kalau boleh saya men-sharing sebelum kita share screen, saya selamat sedikit tentang perjalanan saya mendapatkan beasiswa supaya sobat waria ini tetap merasa beasiswa itu sudah di tangan. Jadi itu yang penting. Iya Prof, ini kan kita bertanya-tanya nih Prof, kita kan lihat di flyer dan juga di caption, ini paling tidak ada lima beasiswa yang Prof mendapatkan itu karena keterbatasan caption kan kita tidak bisa menjelaskan semua. Makanya Prof, mohon, dijelaskan kebiasiswa apa saja Prof. Betul-betul. Pada sobat waria, saya ingin mengatakan bahwa pertama betul saya mendapatkan beasiswa mobil-mobil dulu hanya untuk bantuan pendidikan, menyelesaikan S1. Kemudian saya bertanya-tanya kepada dosen-dosen, untuk mendapatkan BSO S2 itu apa yang diperlukan? Kata dosen, kalau untuk ke Australia pada saat itu pakai IELTS. Bayangkan para sobat waria, saya semester lima pada saat itu di tahun, saya masuk kuliah tahun 95, jadi semester lima saya itu mungkin bersekitar tahun-tahun 98 atau 97. Saya masih gagap dengan apa itu namanya IELTS. Karena di mana-mana kita berpikir Tufel itu yang, Tufel sejak SMA saya berkenal dengan Tufel, the American product of standardized test itu sudah sangat popular. Jadi, saya tidak tidak prepare dengan IELTS, sehingga saya hanya tahu IELTS ketika sambil kuliah bekerja di lembaga khusus. Itu saya perlu tahu kalau tahu IELTS. Nah, di situ saya mulai mempelajari bahasa Inggris. Nah, dikarenakan saya belajar di prodi bahasa Inggris, tentu tidak lagi belajar teori-teori tentang bahasa Inggris. Karena itu saya berpikir saya sudah punya. Yang kita belajar adalah bagaimana mengambil tes, ikut tes. Jadi, learning English for testing. Jadi, saya fokus ke situ. Tapi, bagi sahabat warrior yang belum punya latar belakang bahasa Inggris, mungkin memang perlu belajar bahasa Inggris. Dan pada hari ini, pada malam ini, kita akan membahas sedikit tentang secara general how to improve all English proficiency, tapi nanti akan kita spesifikkan ke listening. Sesuai dengan tema kita hari ini. Alhamdulillah pada tahun 2001, Pak Didin, saya dapat beasiswa dari Mora juga untuk pelatihan dosen. Kemudian, sekaligus dapat beasiswa dari ADS, perasaan itu, Australian Development Scholarship, yang sekarang menjadi Australian Award Scholarship, KAIS. Nah, di 2001, saya masih berumum 23 tahun, perasaan itu, Pak Didin, selesai S2, saya umum 23 tahun. Jadi, Alhamdulillah, umum 23 tahun, saya selesai S2, perasaan itu. Aduh, saya S1 aja belum lulus itu, Pak Didin, umum 23. Umbak kuliah, nah, bayangkan ketika saya mau pulang dari Australia, sambil belajar sebelum pulang di tahun 2003, saya langsung melamar biasa Fullbright. dari Australia selamat biasa Fullbright untuk master kedua. Saya balik dari Australia tahun Juli tahun 2003, Alhamdulillah, Desember 2003, saya sudah dinyatakan lulus untuk biasa Suat Fullbright. Dan, selanjutnya, di tahun 2004, bulan Juli, saya berangkat ke US untuk another master sampai 2006, Juni 2006, saya selesai. Itu sudah umur 28 tahun karena saya mengambil dua kali beasiswa. Omong-omong, apakah bukan dua kali 24-25. Ya, dua kali master. Jadi, saya pulang dari Australia, dari Amerika, langsung dapat beasiswa MCIT itu, Pak Didin. Jadi, sebelum saya teman-teman saya jadi, saya semua pemberi beasiswa, kumpulkan folder-folder. Misalnya, dulu folder untuk DAAD, folder untuk Fullbright, folder untuk Achievinging Award, folder untuk LPDP, LPDP belakangan baru ada. Jadi, saya sudah punya folder masing-masing untuk masing-masing beasiswa, kapan dia dibuka, itu yang saya langsung saudarin. Jadi, itu yang susah saya buat. Jadi, ketika saya pulang dari Amerika, saya sudah persiapkan folder untuk AIS, folder untuk ada leadership award, Pak Didin. Tiba-tiba dibuka beasiswa dari Ministry of Communication and Technology and Information Technology, MCIT, kominfo kita sekarang. Saya daftar, pertama kali dibuka, pertama kali dibuka, 2007 untuk Pak Didin. Alhamdulillah, saya daftar dan saya dinyatakan lulus. Mungkin modal 2S2 sebelumnya, ini para Sobat Warrior. once you get one scholarship, another scholarship will keep coming. Oke. Ini perlu di satu kuncinya dulu, saya dapat ADS, dapat Fulbright, modal 2 beasiswa itu, saya diberikan beasiswa S3. Nah, selesai dari S3, saya pulang 2011, S3, pada umur 34 tahun, saya selesai S3, kemudian menunggu beberapa saat saya vakum, 2018 dapat beasiswa Mora untuk post-struktural ke Western Sydney. Jadi, itu mungkin akibat ada beasiswa sebelumnya. Dan, 2019 bareng sama Prof. Didin Hidayat ini, saya dapat Short Term Award ke Australia. Jadi, senang sekali bisa berkenalan dengan Prof. Didin. Tidak lagi, Prof. Didin juga ini, Prof. In The Making. Amin, amin. Amin, amin. Senang sekali berkenalan dengan Prof. Didin dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan sedikit berdiskusi tentang beasiswa. Mohon izin, saya share screen Pak Didin. Oke, sebentar, Prof. Boleh nggak, Prof. Kita mau tanya dulu resepnya ini bisa mendapatkan beasiswa. Nah, sebenarnya, Prof. Tadi kan Prof menyebut ada beberapa beasiswa ya. Minimal ada lima kalau nggak salah yang Prof sempat sebutkan tadi. Pernah nggak sih, Prof? Gagal mendapatkan beasiswa, ngelamar, terus kemudian gagal. pernah nggak, Prof? Pernah, pernah. Jadi, apa namanya, story gagal itu tetap ada. Tapi kata, apa namanya, kata Jack Ma, when you succeed, hardship become become legendary. Ketika kamu sukses, maka kesulitan itu menjadi legenda yang kita ceritakan. Saya nggak pernah dapat beasiswa, saya pernah mendaftar student dulu, Prof. Pak Didi. Mendaftar student saya dapat kampusnya di University of 20, Belanda, tapi saya gagal dia beasiswa. Oke. Itu, tapi, rasa sakit. Tapi, walaupun sakit, tapi, karena ada peganti beasiswa lainnya, yang ADS pada saat itu, saya terobati sakit saya itu. kemudian, saya juga pernah gagal beasiswa Cibling Award. Cibling, saya mendaftar dua kali, Cibling dua kali gagal. Jadi, rasanya memang nggak enak, tapi, saya selalu ada peganti. Jadi, ketika Cibling, saya gagal, saya dapat Fulbright. Ketika student saya gagal, saya dapat ADS. Jadi, itu memang saya pernah daftar ke Allah, soalnya ada seorang juga, Pak Prof. Didi, sebelum pulang dari Amerika. Saya gagal di Allah, tapi, tiba-tiba dapat yang komifo. Jadi, cepat terobati sakit hati itu. Nah, tapi, itu biasa. Jadi, untuk Sobat Warriors, knockdown, dikirimi surat cinta oleh pemberi biasa-satu, biasa. Tapi, gunakan kesempatan itu untuk, lihat, what's wrong, what's wrong. Ada apa sih yang salah, sehingga kita ditolak. Yang tak bisa, post-doctoral, saya mencoba ke Fulbright, post-doctoral fellowship, belum berhasil. Sudah dua kali, mudah-mudahan ke depan akan berhasil. Ini kan Prof, tadi kuncinya menurut Prof itu kan, apa ya, artinya, kegagalan itu ya harus terus coba lagi Prof ya. Jadi, apa lagi kuncinya itu Prof? Ya, pertama gini, yang tadi yang kalau sempat disampaikan bahwa, ya, kita evaluasi internal lah, gitu ya, ketika kita gagal ya. Pertama, mungkin para sobat warrior bisa lihat di status yang saya memberikan juga ke Pak Didin, yang saya selalu menulis bahwa, if you don't, if you won't fail, if you don't give up. You tidak akan gagal kalau you tidak akan pernah, kalau you tidak menyerah. Jadi, ini yang itu kuncinya, Pak Didin. Jadi, saya pelajari melihat pertama ketika saya menulis, mengisi aplikasi ADS, saya mencontoh punya orang, bagaimana orang menulis aplikasi. Saya coba pindahkan ke aplikasi saya. Nah, ketika saya gagal, tentu ada feedbacknya, kenapa, kenapa itu gagal. Jadi, saya pernah gagal S3 dan apa, seolah Indonesia World. Tapi, Alhamdulillah, saya, ya, langsung dapat di Oso.com.info yang bisa mengobati kesulitan tersebut. Nah, saya pikir, selain kita mencari, merefleksikan diri kita sendiri, yang kedua adalah jangan ghibah. Kalian pernah menyerah. Sekali kita ditolak, bukan berarti yang selanjutnya ditolak. Saya punya pengalaman teman, Pak Didin. Teman saya itu mendaftar ke ADS, itu sekitar 5-6 kali. Gagal. Ketemu saya terakhir, dia bilang, Zul, saya ini mendaftar ke-7 kali. Saya pikir, mudah-mudahan ke-7 kali ini kamu diterima. Alhamdulillah, dia diterima di-7 kalinya. Dan, what the good thing is, dia ketemu jodoh sesama penerima besesua Australian Award di Australia. Ketemu jodoh, menikah, dan, bayangkan, saya suka mengatakan ke teman, ini mungkin kenapa kamu ditunda kelulusanmu oleh Allah, karena ingin dipertemukan dengan dengan seseorang pada saatnya. jadi, jadi, oleh kerana itu, ada kawan saya satu lagi, tiga kali meng-apply, kali keempat dia meng-apply, terus kata orang tuanya, apply saja, siapa tahu hari ini, kali ini lewat. Nah, orang tuanya meninggal pada tahun itu, tapi, si kawan saya ini mendapatkan besesua Australian Award juga. karena itu, para teman-teman, para sobat warrior, if you are warriors, you never give up. Jadi, jangan sampai, kalau kita mengatakan diri kita warriors, never give up, karena, give up itu adalah, saya mengatakan bahwa, despair is conclusion of the fool. Putus asa itu adalah keputusan orang bodoh. Jadi, dulu di status saya, saya lalu saya tulis, despair, apa, putus asa is the conclusion of the fool. adalah, apa namanya, kesimpulannya orang bodoh. Itu putus asa. Jadi, para sobat warrior, mudah-mudahan, tetap termotivasi untuk menjadi beasiswa. There are a lot of scholarship out there, but what you need to do, prepare yourself with the, with language skills. Tiket yang penting harus ada. Ini yang mungkin akan kita bahas nanti. Tiket menjadi, apa, kalaupun Anda punya akademik yang bagus, misalnya, tapi tiket itu nggak ada, itu agak sulit diwujudkan itu beasiswa. Oleh karena itu, kalau Anda sudah tahu apa yang Anda butuhkan, yaitu bahasa. Kedua, menentukan study objektifnya apa. Ketiga, statement of purpose-nya seperti apa. tiga itu Anda persiapkan, mudah-mudahan you will go. Jadi, aplikasi beasiswa itu sama, hampir sama di semua pemberi beasiswa. Akan ditanyakan, kenapa kamu mau ini, apa yang akan kamu berikan, kontribusinya nanti. jadi, hati bersama, cuma redaksinya yang berbeda. Oleh karena itu, para teman-teman, para sobat warrior, please prepare your English skills, that one, that one of the most important things. Yang kedua, prepare your study objective, yang bagus, yang study objective itu adalah, kamu ingin belajar apa, you mau belajar apa, you mau mengambil apa, kenapa itu yang mau you ambil. Kenapa di kampus tersebut, kenapa tidak di kampus lain, kenapa dengan beasiswa tertentu. That's something about study objective. Personal Statement is, kenapa kamu pede, bahwa Anda akan dapat ini. Gimana Anda mau measure yourself, how you build up the self-esteem, itu di Personal Statement. Nah, ini kalau dua ini dipersiapkan, in hand, maka ketika ada pembukaan beasiswa, don't wait to the last minute untuk mengisi aplikasi beasiswa. Isi pelan-pelan. Apalagi sekarang, kalau AIS ini langsung bisa online. Dulu, dulu Pak Didin mengamalkan, saya harus tulis tangan, Pak Ibu. Tulis tangan, bayangkan, tulis tangan, yang belum tentu, tulisan kita itu bagus. Jadi, ini masalahnya. Kalau sekarang sudah bagus, sudah enak, gampang, kita bisa ngetik. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin diputukan? Oke. Monggo, Prof. Silakan, Prof. Bisa dipersiapkan PPT-nya. Jadi, bisa dipersiapkan, Prof. PPT-nya. Ya, halo? Baik. Baik. Oke. Para semua warriors sekalian, kita akan mulai berdiskusi sedikit tentang, ya, tentang pengembangan kemampuan bahasa Inggris. Dan saya pikir, kita semua sudah berpengalaman dalam belajar bahasa Inggris. Sudah cukup lama kita belajar bahasa Inggris, tapi, selalu orang berkata, saya sudah belajar bahasa Inggris selama beberapa tahun. Tapi, apa problemnya, sehingga bahasa Inggrisnya masih belum, masih belum rengkit. Nah, ini something yang perlu kita diskusikan nantinya. Nah, ini kontennya masih tentang seputaran listening, tapi saya akan mulai dengan ini nanti, Why English? Kenapa kita butuh belajar bahasa Inggris? That's the point of our discussion, adalah tentang why kita mendiskutikan tentang bahasa Inggris sekarang. Oke. Oke. Mungkin teman-teman sudah ada jawabannya di masing-masing bahwa kenapa kita butuh bahasa Inggris? Kenapa di sekolah ada diajarkan bahasa Inggris? Karena ya, karena ini. Karena, why are you learning Inggris? Katanya, karena because you can travel to the world to be in English. Because you expand. because it's easy to make new friends. Because it improves job and employment opportunities. Kalau anda punya bahasa Inggris, maka anda sudah akan mampu mendapatkan kesempatan belajar lebih lebih baik dan bahkan job lebih bagus. For school or university, watching movies, love, romance, dan segala macam. Jadi, saya pikir kita punya alasan masing-masing kenapa kita suka belajar bahasa Inggris. Kalau kita tanyakan kepada anak siswa, siswa di sekolah atau di kuliah, dia akan menjawab bahwa ya, karena kurikulumnya ada pembelajaran bahasa Inggris. Makanya kita harus belajar bahasa Inggris. Tapi, selain itu, kita juga punya alasan tertentu why we need to learn Inggris. Nah, mohon diperhatikan para sobat wari sekalian bahwa untuk belajar bahasa Inggris, it doesn't mean anda harus masuk ke produk bahasa Inggris. Bagus anda bisa masuk ke produk bahasa Inggris, tapi anda bisa menggunakan other means to learn Inggris. Nah, bagaimana cara kita meng-improve? how to improve language competence. Just some strategies. Everybody get their own strategies, but I just want to show some sedikit strategies. Pertama, ya ini. Love the language? Banyak mahasiswa complain kenapa dia tidak bisa bahasa Inggris. Bukan apa-apa. Because they don't love it. When you don't love the language, there's no way anda akan belajar bahasa Inggris dengan baik. This apply to any subject. semua subject seperti ini. Kalau kita tidak senang dengan subject tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa kita tidak akan mampu menjelaskan, tidak akan mampu belajar bahasa Inggris yang baik. Love the subject. Be consistent. Apa itu konsisten? Dulu saya belajar bahasa Inggris pertama di pondok pesantren. Pondok pesantren modern, di mana kita diharuskan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris in our daily activity. Nah, konsisten kita lakukan itu. Konsisten. Jadi, para sobat waria sekalian, jangan cuma belajar bahasa Inggris when you only want to apply for scholarship. Tapi harus belajar bahasa Inggris secara konsisten. Sedikit demi sedikit kita belajar bahasa Inggris. Kemudian, do not afraid of making mistakes. Jangan takut buat kesalahan. karena di mahasiswa bahasa Inggris, mahasiswa saya, mungkin Pak Didi juga punya pengalaman, mahasiswanya di bahasa Inggris, tidak berani berbicara bahasa Inggris karena takut membuat mistake, membuat kesalahan. Ketika saya minta, can you talk in English? Dia mengatakan, Pak, boleh nggak bicara bahasa Inggris? Ketika ada mahasiswa bahasa Inggris, bertanya, boleh tidak saya menjelaskan dengan bahasa Inggris? That means dia tidak pilih dengan bahasa Inggris. Nah, ketika dia mengatakan ini, that's the problem. Nah, ketika dia saya paksakan mahasiswa untuk berbicara bahasa Inggris, ternyata dia bisa. Bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan sangat baik dan lancar. Itu artinya apa? Karena kita takut untuk mencoba. Kenapa? Kita takut kita buat kesalahan. Yang terakhir mungkin yang ada di slide ini, saya yakin masih banyak strategi lain, Pak. Ini seorang ahli dalam belajar dengan bahasa Inggris dari University of Canberra saya fikir punya strategi yang lebih mantap dan lebih jitu soal fikirnya. Tapi learn the language in integration. Dari sekarang kita lebih gampang belajar bahasa Inggris secara berintegrasi. Apa itu integrasi? We learn speaking, listening, reading, writing, and the same part. Sekarang buku-buku komunikatif teaching sudah banyak yang in integration skill yang berikatnya. Kita boleh fokus terhadap bidang tertentu, skill misalnya listening, reading, atau writing, tapi belajar bahasa Inggris kita belajar dengan secara terintegrasi. Ini ada beberapa online sources yang mungkin para sobat Oriel sudah memiliki online sources yang cukup banyak on your own. Tapi mungkin saya akan share ini ada ESL Gold yang saya suka ESL Gold ini. Dia memberikan materi for free. You can download it. Bahkan you can take request. ada BBC ada listening Duolingo mungkin you have heard that talk English news in level. Nah ini hanya beberapa yang saya just give it briefly tapi saya yakin para sobat Oriel yang belajar bahasa Inggris pasti sudah mencari resource-resource lain-lain. Jadi saya mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara kami dulu belajar bahasa Inggris dengan para sobat Oriel sekarang belajar bahasa Inggris. kita dulu tidak memiliki online sources yang cukup bagus. Internet belum punya. Saya pertama ke Australia tahun 2002 kita masih di Australia masih pakai internet paket. Beli paket seperti paket HP atau apa mengkonek ke paket. Jadi belum ada internet yang seperti yang kita alami sekarang. Nah ini online learning online source ini some textbook yang saya sering pakai di kursus dulu. Saya punya Pak Didin saya punya kursus bahasa Inggris dulu yang namanya Parfa English School kita menggunakan ini headway interchange let's talk person to person just listening and speaking. Jadi ada para sobat Oriel sekalian kalau ingin dipisahkan itu skill maka gabungkan lah productive skill dengan productive skill receptive skill dengan receptive skill atau productive skill digabung dengan receptive skill listening and speaking listening adalah receptive skill speaking adalah productive skill jadi there's no way for you to be able to speak well if you cannot listen well. kalau kita mau belajar writing belajar writing reading because reading is a specific skill you get the information but writing adalah productive skill you use you write there's no way for us to be able to write well if we don't read well ini mungkin pada sobat Oriel sekalian you want memisahkan skill kalau bisa digabung dua skill itu sekalian sekali belajar itu yang tadi dimaksud dengan language integration itu Prok ya jadi kita tidak belajar bahasa Inggris secara isolation tidak mempelajari satu skill satu skill satu skill tapi tandem secara berpasangan atau semuanya sekalian itu ada readingnya kemudian ada listeningnya kemudian kalau di interchange ada reading ada listening ada vocabulary sekalian dia diberikan teks dengan teks itu kita menghasilkan vocabulary sebelum dikasih kita dikasih listening jadi bagi para sobat Oriel if you want to look into detail satu buku ini cukup menarik interchange let's talk kami gunakan keempat-empat buku ini kami gunakan lima buku ini kami gunakan di kursus saya dulu di sini di mana aja terutama yang interchange person to person dan let's talk itu buku ini kita kalau headway lebih ke reading dan vocabulary and writing ini mungkin some teks book saja itu mungkin untuk membahas tentang belajar bahasa inggris secara umum karena orang bertanya kenapa sebagian orang yang sudah belajar bahasa inggris cukup lama tidak mengerti bahasa inggris tidak bisa inggris profusiasinya tidak bisa diikatkan seperti yang saya katakan tadi tidak konsisten itu satu yang kedua tidak mencintai bahasa inggris saya fikir itu yang harus kita lakukan kita mencintai dan konsisten ini mungkin untuk general sekarang saya akan fokus ke listening Pak Didin Pak Dr. Didin saya akan fokus ke listening ini yang akan saya bahas tentang my experience sedikit being a learner myself kemudian the listening important skill tested instant test jadi sekarang IELTS ada listening Tufol ada listening hampir semua test mungkin ada listening kenapa listening penting mungkin akan kita lihat selanjutnya kemudian tool needed apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan listening kita kemudian ketiga strategi yang bisa kita gunakan untuk listening saya mau tanya dulu ada beberapa hal yang saya kenal dari Prof ini sepanjang persahabatan kita itu adalah Prof senang sekali melakukan refleksi terhadap apa yang sudah terjadi dengan diri ini contohnya nomor satu Prof akan menyampaikan kepada kita berdasarkan refleksi experience jadi Sobat Warriors waktu itu pernah kami bersama-sama dalam sebuah webinar yaitu membahas salah satu jurnal artikel jurnal Prof Zulfikar ini yang terbit di Skopus Ki 1 itu adalah isinya tentang reflective practitioner jadi berkaca dari pengalaman atau refleksi beliau selaku seorang praktisioner bahasa Inggris pendidik bahasa Inggris dan dari hasil refleksi tersebut luar biasanya Sobat Warriors itu bisa dipublish di jurnal Skopus Ki 1 kuartal 1 yang paling tinggi istilahnya derajatnya sekarang kita juga akan melihat Prof akan merefleksikan dari pengalaman pribadi juga sebenarnya apa makna dibalik usaha kita untuk selalu merefleksikan apa yang ada dari diri kita Prof kayaknya kita perlu tahu nih Prof rahasia juga ini sepertinya terima kasih Pak untuk diri saya kenal dengan istilah reflective teaching sebelumnya dan reflective practices ketika saya ambil tes 2 di Ohio Uni Pak Edin Prof saya meminta saya untuk membuat penelitian kecil tentang reflective teaching nah sejak dari situ saya senang dengan reflective teaching dan tidak popular di Indonesia memang tidak popular di Indonesia dan teman-teman malah tidak terlalu tune in dengan dengan reflective teaching dan perlu diketahui bahwa betul yang saya katakan tadi Pak Edin bahwa artikel yang saya publis itu ini mungkin saya sharing sedikit itulah satu tiket saya menjadi profesor jadi artikel Pak Edin bahas terbenarnya artikel satu lagi juga di Q1 juga tentang understanding my own teaching itu ada publis di Journal of Reflective Teaching Interdisciplinary Learning jadi bisa di-check tahun 2014 nah itu yang menjadi tiket jadi tiket sekarang jadi penjual pada saat itu apa yang penting dari refleksi kemampuan kita merefleksikan apa pengalaman kita itu yang membuat kita bisa belajar inti dari reflective teaching adalah learning from our own experience nah kesalahannya saya ini nah kira-kira ketika kalau saya salah ini I cannot make this kind of mistake kalau kita tidak pernah merefleksikan merefleksikan diri kita sendiri nah kadang-kadang kita go without direction sama kalau kita menjadi guru menjadi dosen ini Pak Dinding dan para sebab orang yang jadi guru tanpa kita merefleksikan tentang apa praktek yang sudah kita lakukan dalam mengajar kita bisa-bisa tidak bisa me-improve our professional competence saya mulai dengan ini nah kaitannya ini mulai terlihat benang merahnya saya pikir ini sebuah hal yang sangat penting sekali dalam perjuangan para sobat warriors untuk mendapatkan mimpinya studi di luar negeri menurut saya salah satu yang penting untuk dilakukan adalah merefleksikan semua usaha yang telah dilakukan kayaknya itu terkait juga dengan reflektif seperti ini Prof ya betul jadi makanya kita tolak dari biasiswa jangan anggap kalau saya gini jangan anggap bahwa kita ini lemah gak punya kemampuan saya akan selalu mengatakan yang baik dari saya saya bilang selalu mengatakan oh mungkin bisa ditolak mungkin karena akan ada biasiswa lain atau mungkin ini belum cocok bukan saya mengatakan oh saya gak mampu saya gak qualified if you say that I'm not qualified maka you sedang mereduce your own self-esteem self-esteem sudah jatuh dan ketika kita jatuh kemampuan kita menilai dari kita sendiri itu hilang maka kita akan sulit sekali untuk bangkit tapi ketika saya gagal in my own experience when I fail saya mengatakan my failure is not due to my weaknesses my failure is meant to be fair because I will get sama itu ketika saya gagal di satu saat satu aplikasi maka saya mengatakan bukan karena saya bukan karena kelemahan saya tapi saya gagal ini digagalkan oleh Allah digagalkan oleh maafuasa karena memberi kasih yang lain ketika Anda mempunyai itu saya percaya Anda akan berjalan Anda akan berjalan tidak jadi semua tidak susah berjalan tetapi Anda akan berjalan kalau Anda selalu berhenti mempunyai positif makanya saya senang dengan reflektif dan saya selalu mengatakan bahwa saya kemarin dapat prof karena dua artikel yang berhubungan dengan reflektif sebagai satu understanding my own teaching yang publis tahun 2018 satu lagi yang kemarin prof didin bahas yang publis tahun 2019 itu dua tiket yang bisa gol Alhamdulillah mungkin Pak Didin suatu saat akan menulis terhadap titik juga terlihat terlihat inspirasi sama Prof Panutan masih muda sudah tulis satu tentang itu langsung bisa melejit nanti oke oke saya terus ya listening ada apa dengan listening ini diantara kalau saya merefleksi kepada pengalaman saya test toful ada tiga listening structure dan reading toful yang tpt saya selalu nilai tertinggi itu di structure kemudian listening kemudian baru reading saya pernah ikut test toful beberapa kali 40 poin benar tulis aku poinnya 68 kalau di comfort dan saya dapat poin di toful listening 60 atau 62 salah hanya 3 atau 4 saya sering down sering 58 nilai comfort score jarang yang 60 oleh karena itu saya mengatakan listening something that I like sasuka listening in addition to structure dulu di prodi bahasa inggris yang pintar bahasa inggris yang bisa berbicara dan bisa structure padahal ketika kita S2 talking speaking is not the only skill needed listening reading and writing is the most important ok listening ini saya ambil dari quote online di website listening is an art that requires attention over talent spirits over ego others over self jadi listening itu attention bukan talent kita tidak bisa mengatakan bahasa saya tidak punya talent untuk meningkatkan listening beja dengan writing writing memang some people they got the talent in writing sehingga dia gampang untuk menulis tapi listening tidak listening is not the talent listening is attention listening the more you practice the better writing ada orang yang memang gampang senang menulis satu kalimat dia bisa tulis dan bisa langkaikan dengan bagus saya jamin tidak ada talent tapi kalau listening it's not the talent but the attention good listening ini ada hubungan yang saya katakan tadi ada hubungan antara speaking dengan listening hubungan dengan listening dan speaking jadi kalau kita bisa mendengar dengan baik kita akan mampu berbicara dengan baik and my experience apa kesalahan saya ini my difficulty this is my difficulty spell to differentiate sound jadi kalau para sobat warrior ingin meningkatkan listening harus mempelajari sound sound yang berbeda jadi the better we differentiate sound the easier kita akan menangkap apa yang kita perlukan fellow to comprehend the pronunciation to understand the pronunciation fellow to comprehend the context ini yang parah dulu saya sulit memahami context padahal kunci untuk bisa dapat meningkatkan di sini adalah context fellow to understand intonation and accent of the speaker did not feel at ease lack of a couple ini kalau berhubungan dengan dengan test ketika kita men-test ini ketika anda tidak feel at ease this is a problem para sobat warrior kadang-kadang kita sudah menangkap kita tahu konteksnya because we are not feeling at ease jawabannya tidak bisa kita dapatkan ok and then things I could not forget kalau di sini sound differentiation the ability to differentiate sound to avoid misunderstanding of the conversation kemudian konteks ini yang penting ini kalau kita berbicara tentang how to success in listening test tentunya ketika belajar listening juga kita harus belajar listening itu practice 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 the only skill yang membutuhkan practice yang banyak adalah listening and writing juga speaking sebenarnya jadi ini yang thing that I cannot forget ini juga tapi kita dianjurkan untuk tidak menulis in detail practicing and taking note while practicing student may also take note but not in detail nah sekarang Pak Didin kalau kita melihat tuple IPT dia tuple IPT kan tidak ada lagi saksi yang ada adalah listening reading writing and speaking jadi four skills without grammar without start untuk listening di tuple IPT kita bisa take note kita bisa belajar untuk take note jadi kita untuk take note sama dengan the IELTS you can take note listening tuple IPT juga seperti itu jadi kalau tak sebab don't worry about listening detest karena you can take note di sini pakai CBT itu Pak Didin CBT computer-based tuple umurnya cuma 2 tahun dan itu gila-gilaan kita dikasih listening tanpa dimunculkan question kita disuruh dengar setelah kita dengar baru dimunculkan question dan muncul disuruh jawab which is almost important dan itu berat sekali karena kita tidak mampu mendengar kadang-kadang kita tidak memahami semua konversasi ok 3 most important things being relaxed belajar listening you are being relaxed please be relaxed and do not panic kemudian practicing being active practicing listening keep easy kenapa practicing listening is easy selain anda practicing maka you ready to shoot you sudah selesai you are relaxed when you are relaxed and keep practicing you are ready to shoot what do I mean you are ready to shoot so relax lalu practice lalu kemudian anda akan siap kenapa belajar ini kalau kita mulai sedikit picture is the meaning of context through context penting sekali context kita faham in listening karena itu you do not need to understand all the vocabulary you do not need to catch all the word as long as you understand the context learning strategies of listening ini mungkin para sobat warriors nanti mungkin bisa juga bertanya bagi segala details atau bahkan bisa share pengalaman bagaimana teman-teman sahabat warriors sekalian bisa meningkatkan kemampuan ini 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 be be fokus and committed ini satu strategi yang penting yang ketua kalau kita melihat ok be attentive but relax try to feel what the speakers are feeling well listen to the word and guess ok and then pay attention to non-verbal words that is some alternative strategy jadi kadang-kadang ketika kita listening try to be focused boleh kita menonton movies untuk meningkatkan listening of course itu dibolehkan tapi kalau anda melihat subtitle ketika nonton movie that's not works very well subtitle tidak boleh kalau saya tutup subtitle ketika nonton tidak di video nonton di TV subtitle muncul saya ambil kertas saya tempel di subtitle kenapa supaya saya bisa fokus dengan listening ketika menonton movie nanti kita bisa disini lebih lanjut kalau masih ada subtitle maka akan tidak fokus jadi terpecah antara reading subtitle dengan fokus to listening jadi if you want to focus on improving listening skill please matikan itu subtitle kalau tidak bisa dimatikan tempelkan tutup dengan task or something ok ini do something everyday do something different everyday apa yang saya katakan nanti di slide berikutnya kita bisa lihat apa yang harus dilakukan differently ada schedule yang akan saya berikan nanti di ini list plan your day make scheduling kemudian find material plan your work kemudian consistent ini saya akan jump ini kerana akan ada saya kasih lihat ini yang lebih penting oke ini bisa dilihat mungkin disini kita bertanya kalau saya ingin mengatakan bahwa apa skill yang paling gampang kita pelajari dalam masa ini writing speaking atau apa atau listening jawaban salah listening kenapa you can do you can learn listening at any time nanti akan ada slide untuk itu dan untuk mendapatkan material listening material listening sekarang ini jauh lebih gampang dibandingkan zaman dulu before salah satu materi yang paling tidak sulit untuk kita temukan adalah listening sebelum internet ini popular setelah internet popular maka googling sangat gampang untuk kita temui kemudian cari atau pakai sebesar engine nanti akan berikan beberapa source online sources yang dibandingkan tapi carilah yang best fit you your skill apa yang maksud yang best fit your skill you have to measure your skill kadang-kadang kita tidak tahu ini sulit it's too much for me atau terlalu sulit atau terlalu gampang maka kata para ahli kalau ketika anda menjawab kesalahan masih di atas 50% maka itu sulit di atas karena itu it's easy to measure your skill cari video berita atau apa nonton dengar kalau anda tidak bisa memahami di atas 90% itu lebih sulit bagi anda kemudian let's see bisa anda nonton podcast mungkin 30% bisa nonton tv series mungkin 30% bisa nonton songs mungkin 40% ini cuma persen persen ini cuma apa namanya rekomendasi bukan rekomendasi tawaran saya saja tawaran it could be song gampang lebih gampang kita dapatkan di pada podcast tv series membutuhkan waktu kita untuk menonton duduk di tv oleh karena itu song saya taruh 40% song in any mobile phone you bisa download song kalau ingin tinggalkan listening lupakan dulu song bahasa indonesia ambil song bahasa indonesia because saya yakin I can guarantee song really help you learn to listen help you improve your listening dengan song bisa dimuktikan itu studi sudah banyak melakukan itu bahwa song itu sangat gampang untuk menjaga dengan panggilan jadi anak-anak teenager sekarang yang suka nonton dengan masa inggris dia akan gampang catch up dengan disini ok scheduling ini mungkin monday supaya tidak bosan listening ke tu song kemudian tuesday don't always dengar song setiap setiap hari jadi divaryasikan maka ini maka saya katakan do something everyday and do something different everyday listening boleh gampang apa yang do and don't dalam listening ini don't translate just listen listen to various voices apalagi di IS ini bahasa inggrisnya kadang-kadang listeningnya from non-native yeah betul kalau kita ingin test IS maka make sure para sobat various kalian make sure you listen to various voices it could be american english it could be british english it could be indian english it could be spanish english it could be any kind of non-native english dengan because the IS listening akan diajarkan bermacam model voices beda dengan di tuver tuver kebanyakan cuma american english tapi kalau di IS no way sekarang orang cina bahasa inggris atau vietnamis macam-macam di pak di pengalaman mengajar IS juga ke teman-teman calon penerima beasiswa moral mengajar IS dan memperhatikan bahwa voices nya macam-macam tapi menarik juga sebelumnya disampaikan mengenai artinya kita harus bisa untuk menciptakan sebuah kebiasaan di dalam listening ini termasuk mendengarkan hal-hal yang berbeda tiap harinya itu penting jadi supaya bisa mungkin istilahnya membangun sebuah habit barangkali berbeda makanya saya ingin mengatakan bahwa belajar listening sepertinya salah satu skill yang paling yang panggah pelajari kalau dulu saya belajar speaking di pesantrian plus di depan filmin but sometimes not very practical grammar you need books and you need focus to sit down writing apalagi you need some sometimes reading juga kadang kita ngantuk dan segala macam tapi kalau listening you can do listening in any time in any activity oleh kerana itu I suggest that you bisa belajar listening everyday tapi differently karena hari ini pakai song depannya pakai series pakai inline jadi dibedakan supaya tidak bosan dengan satu ini nah makanya it's a long proses tidak bisa hanya belajar sebentar tidak bisa jadi memang harus belajarnya prosesnya agak lama ini some website yang saya akan lihat oke meaningful activities and listening time you can listen during jadi during apa ini housework jadi lagi nyapu lagi masak kenapa kenapa kadang-kadang kita it's to catch the word because you're not familiar begitu oleh kerana itu coba biasakan the word dengan misalnya voices apa cara sambil nyuci sambil nyapu sambil siram bunga pasang listening atau sambil driving very easy listening to the radio dan semua macam kemudian waiting for the bus misalnya kemudian on the bus waiting for the bus bahkan kalau ngejimp bagi teman-teman sobat oreo yang suka ngejimp put it there so that's why saya mengatakan bahawa song salah satu yang it's very easy to improve our list masukkan list apa namanya song QE and you are ready to listen ok some website ini ada beberapa website mungkin para sobat oreo sudah pernah melihat website ini I don't explore that much tapi English Central provide hundreds of good video you can download it hello hello over 3,000 free listening activities ESL video free quizzes lesson and online conversation classes of English language learners post screen video based English learning apps mungkin sebab oreo sudah punya different website just go ahead you can use one website to study map tapi ini mungkin butuh waktu butuh time to sit down to look to listen tapi kalau song dan segala macam anda cuma sambil bekerja that's the way I do it I did listening dulu sambil sambil bekerja listening oleh karena itu pada waktu saat course dulu waktu saya S1 setiap malam saya putar listening question number one question number two sehingga saya di-ajek abang question number one because question number one question number two tapi memang harus gila if you want to bisa mengatakan apalagi rahasia untuk bisa bahas-bahasa Inggris dan mendapatkan exclusive jadi gila harus gila belajar bahasa Inggris dan harus gila menyungsong motiva apa menyungsong ceritamu untuk mendapatkan sesuatu jadi website-website yang bagi saya peringkat pengalaman yang luar biasa website yang baru nih prof yang saya tahu benar-benar profesor ini berkelas ini website-nya baru ini ada ini semua ada jadi saat dulu kemarin tuh waktu konferensi elite itu ada dari Pak Gemawang Jati itu luar biasa beliau menemua saya beliau ahli bidang Instagram technology I tried mencari apa namanya bahan beliau itu sudah gak ketemu lagi padahal saya ingin tampilkan di sini because very good website and very good sources online sources untuk belajar bahasa Inggris popular sekali bagus sekali jadi ini sepanjang website there are a lot on google on internet what if you don't understand effective communication requires active listening skills ok no problem the most important thing in communication is hearing what the quieter you become the more here i need butunya fokus tapi membiasakan voices atau pronunciation in English kita dengarkan tidak cocok untuk kita belajar to full test misalnya tapi kalau untuk membiasakan telinga kita dengan English word English pronunciation saya pikir while you do many things you can listen to the song and special advice for the beginners start small listen every day even if it is just for 10 to 15 minute per day make it entertaining jadikan dia menarik listening itu menarik saya pikir listening is very interesting untuk teman-teman bisa check person to person person to person kemudian let's talk there's a very good listening activities yang bisa kita pakai untuk kita dengar work kita bisa belajar independently person to person dengan let's talk adalah most of the materials berhubungan dengan listening scale and then other advice you keep listening to think you can easily understand but listen to challenging English material as well kenapa kita perlu menonton atau mendengar sesuatu yang lebih gampang supaya kita tidak discouraged setelah kita senang mendengar kita bisa catch up some words baru kita mencoba yang challenging jangan langsung dengan challenging sehingga Anda pusing dengan apa yang Anda dengar dengan gampang-gampang sehingga Anda merasa easy English listening is so easy I can understand maka nonton film kalau nonton film animated movie banyak film animasi film ISA film Toy Story film Kung Fu Panda don't watch don't watch Hollywood movie untuk mendengar listening karena Hollywood movie sudah ngomongnya sudah agak kurang jelas tapi kalau animated movie is very clear nah ketika Anda menonton animated movie dan bisa mendengar dengan sangat jelas you will boost your motivation Anda akan pada level yang sangat pede baru Anda mendengar sesuatu yang lebih challenging that's maybe my last comment start from something small from something easy when you feel at ease and you feel confident of yourself you feel proud of yourself because you are able to catch any conversation in the movie or in song then go to move on to the more challenging materials itu mungkin yang bisa saya share Pak Didin nanti di komunikasi insya Allah kita akan share lebih diskusi lebih panjang lagi oke terima kasih Prof Teku Zulfikar kita kasih abu seludung kepada Prof yang sudah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan listening dimulai dari tadi diawali dengan bagaimana cara kita bisa mempelajari listening secara tandem tidak mempelajari bahasa Inggris secara terpisah Prof jadi pelajari listening misalkan dengan speaking lalu kemudian writing dengan reading betul juga Prof karena misalkan kalau kita mau bisa nulis tanpa tahu bahannya apa tentunya jadi tidak membuat sens untuk bisa menulis jadi tentunya kita harus selalu bisa mengkombinasikan antara masing-masing skills tersebut lalu juga tadi Prof sudah menyampaikan tentang bagaimana mengembangkan habit habit di dalam mempelajari sebuah bahasa tentunya akan sangat penting sekali jadi kalau kita sudah berhasil membangun habit tersebut tadi Prof sudah menyampaikan berbagai macam hal yang menyenangkan yang bisa kita jadwalkan setiap hari sehingga sedikit demi sedikit habit tersebut akan muncul Sobat Warriors bisa bayangkan ketika kita sudah mempunyai habit itu kita akan selalu merasa lebih mudah untuk menjalankan sesuatu ya contoh sederhana bagi Sobat Warriors yang sudah mempunyai habit untuk makan pagi makan berat di pagi hari itu akan mudah sekali untuk melakukannya ya makan berat artinya makan nasi uduk makan apa tapi bagi Sobat Warriors yang tidak terbiasa untuk makan berat di pagi hari tentunya itu akan sangat sulit ya demikian pula dengan misalkan ketika kita beribadah yang bagi yang biasa punya habit melakukan apa itu puasa Senin Kamis tentunya akan berasa lebih mudah ya jadi intinya apapun yang kita lakukan ketika itu sudah merupakan sebuah habit rasanya akan sangat mudah Prof ya kita lakukan dan saya juga Prof Zulfikan telah menyampaikan berbagai macam website yang bisa membantu kita untuk mempelajari listening atau skill bahasa Inggris yang lain secara mandiri ya tadi juga sudah ditekankan betapa pentingnya kita sebagai pembelajar untuk terus berusaha menjadi seorang autonomous learner kayaknya Prof ya jadi seseorang yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipelajarinya sendiri ya gitu kita tidak mengandalkan guru saja dosen saja atau apapun tapi membuat dirinya sendiri sebagai sebuah sumber belajar yang sangat powerful kurang lebih itu keren materi dari Prof Zulfikar tadi juga saya sudah sampaikan ini link apa itu link materi yang sudah bisa Sobat Warriors akses bisa dilihat di live chat silahkan diunduh materinya jika berkenan dan jika dirasa perlu semoga nanti bisa dilihat kembali materi yang telah disampaikan oleh guest star kita yang keren luar biasa Prof Zulfikar kita sudah punya list pertanyaan semoga Prof berkenan untuk meresponnya satu persatu Oke Prof kita ini yang nanya ini macam-macam Prof mulai dari daerah Aceh tentunya dari tempat kemudian sampai ke sampai ke NTB jadi cukup jauh ada yang dari Bali Bukabumi dari Sampang Madura pokoknya Sobat Warriors ini karena kelebihannya sesuatu yang bersifat online ini kan bisa menjangkau banyak orang dimanapun berada ya kadang kita juga ada juga Sobat Warriors yang hadir dari Papua Papua Barat pokoknya luar biasa ya pokoknya kesempatan online ini baik Prof pertanyaan pertama dari Saudari Prita Pramesti di Bali ini ngomong-ngomong kita kangen sama Bali Prof ya selama Corona ini sudah lama tidak ke Bali biasanya sering tukar ke Bali oke Prof ini pertanyaannya bagaimana tips mengatur belajar bahasa Inggris yang efektif mengatur waktu Prof ini masalahnya time management Prof betul Pak Sobat Warriors yang berbahagia saya pikir when you love something it's easy for you to arrange the time karena ketika Anda mencintai sesuatu maka gampang sekali Anda akan mengatur waktunya nah pengalaman saya saya dulu ketika belajar untuk tes belajar untuk tes ketika mencari 2 siswa saya masih semester semester 8 7 pada saat itu saya sengaja menghabiskan waktu jam 10 sampai jam 12 saya belajar bahasa itu sekali waktu tapi sebelum semester 7 saya belajar bahasa Inggris setiap malam 1 jam cukup jadi saya berpikir seperti ini saya selalu mengatakan ke teman-teman 4x2 2x4 jauh lebih bagus 4x2 2x4 belajar 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 4 kali jauh lebih bagus jadi saya mengatakan ke teman-teman strategi belajar itu sedikit tapi sering saya belajar 2x4 lebih bagus daripada 4x2 apa 2x4 belajar 2 jam berhenti belajar 2 jam lagi berhenti belajar 2 jam lagi berhenti belajar 2 jam lagi berhenti itu lebih bagus daripada kita belajar 4 jam sekaligus berhenti kemudian 4 jam lagi berhenti kenapa karena memang otak kita butuh butuh sesuatu istirahat butuh waktu istirahat kembali ke apa yang kedua jangan makanya supaya tidak pusing belajar in integration jangan jangan belajar itu sehingga pembagian waktunya lebih lebih luas yang mana yang lebih kurang itu kita kita sambahkan sekitar itu Pak jadi Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada tentang pernah dapat beasiswa Fulbright, Prof. Nah itu ada yang bertanya tentang bagaimana cara sukses GMAT-nya, Prof. Kan GMAT ini termasuk salah satu yang lumayan sulit, Prof. Karena memang kita nggak terbiasa dengan tes GMAT ini. Beda dengan tes TOEFL. Dari lahir pun istilahnya kita udah mulai terbiasa dengan tes TOEFL. Kalau GMAT-nya gimana, Prof? Kiat suksesnya, Prof. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. GMAT itu tidak untuk semua jurusan untuk di Amerika. Tapi GRE, ya. Graduate Record Examination. Di GRE, semua yang kita keluar ke Amerika itu harus ikut GRE namanya. Graduate Record Examination. TPA-nya kita lah. Tapi bukan GMAT. Kalau GMAT itu hanya special case. GMAT bagi MBA, tapi kalau untuk semua itu GRE. Saya dua kali ikut tes GRE, harus ikut dua kali. Tapi, begini dia. Karena dia ada verbal skill. Ada skill. Yang berbual dengan matematika. Bagi teman-teman yang pintar matematika, gampang. Untuk GRE, untuk ikut tes GRE, saya tidak. Karena saya sendiri tesnya harus dua kali baru diterima. Lulus, bukan lulus sebenarnya, baru dianggap cukup nilainya. Nah, tapi jangan berbual dengan kumpulan yang dapat berubah. Choose program or campus yang diperlukan. Dekati semua kampung di Amerika, mengarahi sepatu-patu. Tapi, kita masukkan sejari. Lalu kita dapat berubah. Untuk menjadi, banyak pemerintah menjadi meruang pihak. Di GRE. Tapi, tidak semua kampus wajibkan diarahi. Mungkin termasuk di kampus di GRE. Dan di kampus di GRE. Mungkin dengan nilai yang pas-pas di GRE, saya bisa. Oke. Sobat Warriors, kayaknya ada kendala sinyal ya, dengan Prof. Zulfikar. Sebentar nih, beliau akan kembali lagi. Ya, mungkin saya juga sambil menunggu kehadiran Prof. kembali, saya akan mungkin mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Dari Saudari Aulia Eka di Bogor, untuk kuliah di luar negeri, sertifikat TOEIC, apakah bisa dipergunakan? Ya, jadi, kalau untuk sertifikat TOEIC, ya, memang beberapa negara itu bisa menerima sertifikat tersebut, beberapa kampusnya untuk kuliah di kampus tersebut. Namun, saat ini TOEIC belum sejamah TOEFL IBT atau IELTS. Ya, jadi, sertifikat TOEIC, to some extent, masih cukup terbatas. Ya, tapi, beberapa negara dan kampus itu, terutama di negara Asia, itu sudah mulai menerima tes TOEIC sebagai salah satu syarat yang bisa dipergunakan untuk masuk ke kampus tersebut. Ya, dan beberapa beasiswa juga sudah meng-include tes TOEIC ini sebagai salah satu syarat penerima beasiswa. Ya, jadi, ketika kita melamar beasiswa, ada beberapa beasiswa yang bisa menerima sertifikat TOEIC. Ya, bagi Sobat Warriors yang belum ngeh tentang TOEIC, itu TOEIC, kalau nggak salah, singkatannya adalah Test of English for International Communication, kalau nggak salah. Ya, jadi itu mulai, saat ini mulai berkembang dan mulai growing, ya, tapi sampai saat ini ya, tentunya belum se-apa itu, belum se-top IELTS atau TOEFL IBT. Ya, begitu kurang lebih ya, untuk saudari pertanyaan dari saudari Aulia Eka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa saya jawab nih ya, tentunya sambil kita menunggu Prof. Zulfikar untuk kembali join bersama kita. Oke, dari saudara Irfan, ya, amat Irfan, dari Raja Ampat, wah, dari Papua Barat ini ya, dari Sorong. Pernah sekali saya ke Raja Ampat dan, wah, luar biasa ya, mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi ke sana. Ya, untuk kuliah S2 di luar negeri, baiknya langsung ambil TOEFL ITP dulu atau langsung belajar IELTS. Nah, ini tergantung lagi, Mas Ahmad Irfan. Kalau kita mau sertifikat yang lebih widely recognized, tentunya kita harus punya IELTS. Karena IELTS itu diterima di hampir seluruh negara di dunia ini. Ya, tapi kalau TOEFL untuk varian ITP, tidak semuanya bisa menerima. Kadang-kadang TOEFL ITP hanya bisa kita pakai ketika untuk masuk seleksi beasiswa. Misalkan, contoh, beasiswa LPDP. Ya, tapi di kampusnya sendiri nanti, itu TOEFL ITP itu tidak bisa diterima. Ya, banyak. Kecuali jenis TOEFL yang lain, yaitu jenis TOEFL, contohnya TOEFL IBT, ya, itu lebih memungkinkan. Nah, cuma perbedaan itu cukup jauh lebih mahal dibandingkan TOEFL ITP. Ya, karena kalau TOEFL ITP kan tesnya kurang lebih sekitar 500 ribuan, ya, tapi kalau IELTS itu kurang lebih sekitar 3 juta. Ya, tapi kelebihan IELTS adalah, ya, dia lebih widely recognized dibanding TOEFL ITP. Ya, kecuali TOEFL IBT, ya. Jadi, ITP itu institutional testing program, ya, tapi kalau IBT itu yang internet-based. Ya, itu lebih diterima. Ya, jadi harus bisa dibedakan juga antara TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Ya, gitu, Prof. Jadi, selamat datang kembali, Prof. Kayaknya ada... Mohon maaf, koneksinya ini... Saya sementara menggantikan Prof dulu, menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Cuman pertanyaannya banyakan Prof Zulfiqar yang bisa jawab. Oke, saya sampaikan lagi, Prof, ya, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para Sobat Warriors. Sinyal sudah oke, Prof, ya. Saya dapat... Halo? Oke, Pak Didin, halo. Halo, ini suaranya lebih enak, Prof. Halo, Pak. Lebih mantap. Saya pakai HP ini, ya. Oke, nggak apa-apa. Halo. Gantengnya sama tetap, keren. HP, ya, top. Ya, saya pakai HP ini, biar ini, ya. Nah, ini ya. Kan untungnya presentasinya sudah, Prof. Jadi, pakai HP juga. Tapi saya sudah menjawab dua pertanyaan yang bisa saya jawab, Prof. Ya, sambil menunggu Prof kembali. Oke, Prof. Ini selanjutnya pertanyaan lainnya, nih. yaitu bagaimana belajar listening, namun vocabulary yang dikuasai masih sedikit, Prof. Baiknya perbanyak vocabulary dulu atau langsung saja berlatih listening, Prof. Monggo, Prof. Ini juga mohon ditambahkan nanti, Pak Didin, pengalaman Pak Didin sendiri, ya. Ini juga menunggu, Pak Didin. Sedikit putus-putus Halo Halo Atau saya pakai hape Yang satunya di-stop saja Supaya enggak fit Ya, mohon maaf ini Pak Didin Saya leave satu Sehingga gampang Oke Ya, vocabulary dan listening Sama-sama Sangat penting sebenarnya Saya katakan tadi bahwa kadang-kadang kita enggak punya kemampuan Enggak bisa mendengarkan Tidak ada Ini adalah vocabulary yang bagus Tapi saya pikir Bagusnya langsung listening Jadi kita dengar Nah, lama-kelama Makanya kita Sometimes We don't know the meaning Tapi kita kan ingin melatih Kita bisa memahami atau tidak Bisa terdengar atau tidak Jadi saya sempat juga melihat beberapa video Tentang Dia putar bahasa Spanyol Misalnya disuruh dengar Sama kita Kita tidak tahu maknanya Tapi kita bisa dengar Bisa kita tangkap Pronosisinya apa Nah, oleh karena itu Saya sangat menganjurkan bahwa Untuk memahami listening Fokus ke kemampuan Memahami pronunciation Kemampuan kita memahami Connecting words Kadang-kadang misalnya Dia gabung-gabung First of all I would like to say First of all Padahal First of all Nah, kadang-kadang Kalau kita tidak terbiasa dengan itu Kita akan agak sulit ini Sometime Vocabulary-nya sudah biasa Tapi karena dia gabung Jadi enggak Kita pahami First of all Apa first of all First of all I would have been I would have been Jadi Memang Saya menganjurkan ini Pak Jadi mungkin mohon ditambah Kalau ada Yang kurang pas Langsung saja dengar Practice listening Maka Karena you practice listening Supaya You bisa Pahami konteks Dan bisa memahami Pronunciation Itu mungkin Pak Didin Mau ditambah Pak Didin Mungkin ada pengalaman lain Dan Apa namanya Yang lain Silahkan Ya tentunya tadi ya Saya ingat selalu Apa yang sampaikan Prof ya Jadi ketika kita mempelajari Bahasa Inggris Itu ya baiknya memang Dipelajari In tandem Jadi tandem Ditandemkan Kadang-kadang kita belajar Listening Bersama dengan speaking Nanti kadang-kadang kita belajar Vocabulary Dengan listening Jadi Semua skill Dan juga knowledge Knowledge itu Atau Subskill Seperti Vocabulary Pronunciation Itu merupakan Salah satu Penunjang Kemampuan Skill kita Dalam listening Jadi baiknya Ya dipelajari saja Secara berbarengan Jadi gak ada yang Contradictory Kalau menurut saya Oke Prof Terima kasih Prof Pertanyaan selanjutnya Berikutnya ada pertanyaan Dari Saudara Hafian Dari Temanggung Jawa Tengah Tanyaannya terkadang Mood untuk belajar Kadang hilang Pak Apakah saat Mood itu hilang Kita dapat belajar Yang lain dulu Atau bagaimana Nah ini Mengenai strategi belajar Hilang mood Apa Sebenarnya Hilang mood Hilang mood Prof Mood belajar Apa 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 Ya Jadi Ketika Kita Hilang mood Untuk belajar Atau bagaimana Gini Para sobat waria Yang bertanya Sebenarnya Kursa gini Pak Ketika hilang Belajar skill Yang lain Justru saya Lari ke listening Karena listening Kapan kita capek Untuk belajar listening Kalau kita Practice Jadi capek Hilang mood Tapi kalau kita Listen For fun Make it entertaining Maka saya pikir Justru Listening itu Pelarian kita Kalau lagi Maka saya mengatakan Bahwa Belajar listening Something is very easy Sambil masak Yang penting Kedengaran bahasa Inggris Ngomong-ngomong Itu untuk apa Itu supaya Membiasakan Kelinga kita Dengan Konversi Bahasa Inggris Why do you think Some people Are very difficult To comprehend The listening Karena Vocabulary Dia itu Yang Apa namanya Dia tidak Terbiasa Dengan Vocabulary Untuk mengatakan Untuk mengatakan Hutang Itu kan Debt Procedure Bukan Presujur Tapi Presujur Nah Ketika kita Tahunya Untuk Mengucapkan Presujur Itu Presujur Ketika Ketika muncul Procedure Di listening Tidak Tidak Tau Padahal Itu kalimat Yang Vocabulary Yang sudah Kita pahami Oleh karena Itu Mungkin Saya sarankan Untuk Saya lupa Dikatakan Untuk meningkatkan Konversi Listening Pronosis Yang Benar Itu Harus Dibahami Jauh Juga Tapi Untuk Vocabulary Tadi Bisa In connection In integration With listening Fit practicing Listening Nah Kalau Perkiraan Yang Berusaha Bagaimana Cara Apakah Bisa Menghilangkan Apa Ketika Hilang Mood Belajar Yang Lain Bisa Bisa Saja Sih Hilang Mood Listening Belajar Geremon Atau Apa Tapi Saya Mengatakan Bahwa Justru Saya Belajar Listening Sambil Saya Nulis Sambil Saya Masak Kalau Saya Masak Kita Bisa Dengar Listening Yang Penting Bunyi Ada Bunyi Bahasa Inggris Di Telinga Itu Membiasakan Kita Untuk Tengah Ini Saya Bikir Jadi Dalam Artian Benar Listening Ini Bisa Jadi Dalam Tanda Kutip Skill Pelarian Kita Kalau Misalkan Kita Lagi Berlatih Niting Kan Namun Hampir Tidak Mungkin Kita Melaksanakannya Dalam Keadaan Tiduran Misalkan Sangat Sulit Bagi Kita Untuk Sambil Tiduran Terlentang Sambil Nulis Tapi Kalau Listening Mau Dilakukan Dalam Kondisi Apapun Bisa Kita Lakukan Jadi Betul Juga Bahwa Benar Benar Bisa Menjadi Nulis Oke Oke Prof Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Ini Tentang Ketika Kita Mendengarkan Cara Apa Yang Paling Efektif Agar Mudah Paham Kita Mendengarkan Apa Yang Kita Mendengarkan Cara Ketika Kita Listening Cara Apa Yang Paling Efektif Agar Kita Mudah Paham Oke Kalau Di Tes Tes To Full Misalnya Maka Supaya Lebih Paham Konteks Maka Baca Baca Questions Baca Answer Choice Multiple Choice Kita Baca Sehingga Kita Bisa Memahami Konteks Apa Yang Sedang Dibicarakan Itu Kalau Kita Listening For The Test Untuk Improve Latihan Maka Dari Pictures Makanya Saya Tawarkan Kalau Sobat Oral Ingin Meningkatkan Listening Dan Belajar Secara Fun Cari Buku Person To Person Cari Buku Let's Talk Maka Itu Listening It's Very Fun Kita Ada Gambar Karikatu Kita Dikasih Lihat Kemudian Ada Gambar Kita Bisa Melihat From The Picture Kemudian Kita Bisa Bisa Guess Conteks Kalau Untuk Tes Lihat Question Multiple Latihan Mungkin Bisa Lihat Pikir Oke Prof Tanyaan Selanjutnya Dari Aceh Gayo Apakah Dengan Banyak Listening Bisa Mempengaruhi Speaking Kita Tentu Mereka Jodoh Kenapa Ketika Kita Mendengar Listening Itu Berkenalus Speaking Karena Karena itu kita dengar di mana secara orang berbicara. Jadi makanya sama seperti kalau kita dengar orang baca Al-Quran, tentu kita bisa mengikuti, terikuti seperti kirama orang yang baca. Begitu juga dengan mendengar lagu, terikuti seperti apa yang orang lagukan. Oleh karena itu, memang itu sudah menjadi teori pembelajaran. Jika Anda ingin memperbaiki kemampuan Anda, maka akan memperbaiki kemampuan Anda terlebih dahulu. Jadi, semakin yang Anda mendengar, semakin lebih baik Anda berbicara. Karena kita tahu bagaimana si A berbicara tentang konteks B. Jadi kita bisa contohin itu, bisa kita berpikir. Sama dengan baca tadi, Pak. Ketika membaca banyak, betul style tulisan orang itu bisa terbawa ke sesuatu yang menulis. Saya punya kawan dulu waktu ikut tes belakang di ALF. Dia setiap hari mengkopi ke buku standar ALF yang banyak tujuh nilainya. Lighting tujuh. Kita kopi yang lighting tujuh itu ke buku. Setiap hari dia lakukan itu, sehingga terbiasa dia. Ketika dia ikut tes, terbiasa dengan pola tulisan yang tersebut. Nah, jadi ketika kita membaca banyak, kita terikuti bagaimana cara orang menulis. Sehingga kita bisa kita tulis itu. Itu mungkin, Pak. Oke, makasih, Prof. Kemudian pertanyaannya ini ada dari NDB. How to find partner in communication? Dia merasa sulit untuk mendapatkan partner. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya, Prof. Dengan zaman sekarang ini ya. Karena contoh sederhana aja, kawan Sobat Warriors bisa mencari dengan keywords di Facebook misalkan. Tentunya Sobat Warriors punya ya. Tinggal dicari saja komunitas bahasa Inggris. Nah, di situ kita bisa menemukan banyak sekali grup yang punya misi sama, yaitu belajar bahasa Inggris. Nah, berangkat dari orang yang punya niat yang sama, tentunya kita bisa menemukan banyak partner di situ. Jadi, intinya itu salah satu cara untuk mendapatkan. Karena mungkin kita lokasi jauh dari kota, misalkan ya, di Indonesia Tenggara Barat dan jauh dari kota Mataram. Misalkan, tentunya kalau di sekitar situ mungkin akan sulit mencari partner secara live. Ya, tapi dengan zaman teknologi sekarang akan lebih memungkinkan salah satunya dengan menggunakan tadi yang di Facebook tersebut, Prof. Tidak tambahan lagi, Prof. Gimana tuh, Prof? Itu cukup. Itu sudah sangat mawak. Oke. Jadi, Sobat Warriors, manfaatkan sebanyak-banyaknya ya gadget-nya dan social media-nya. Tidak hanya untuk apa itu, untuk silaturahmi dengan kawan-kawan di dunia maya, tapi juga untuk belajar. Ya, tentunya banyak sekali sumber yang bisa kita pergunakan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Aceh kembali, Prof. Apakah ada aplikasi tes kemampuan listening yang recommended sebagai simulasi dan uji kemampuan secara berkala? Karena terkadang sudah listening, dengar lagu, tapi masih kurang saat tes. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya, Prof. Ya, mungkin saya hati dengan ESL Goal itu, Pak Didin. Saya, ESL Goal itu ada tes-nya, ada kuis-nya, dan kemudian yang mungkin bisa dilihat dari materi saya. Ada beberapa sumber atau sources yang bisa di-download videonya untuk di-test. Nah, tapi sekarang kalau ingin men-test IELTS pun bisa kita tes, bisa kita download, bisa kita tes, bisa kita dengar. Jadi, saya pikir belajar listening sekarang memang jauh lebih. Mungkin, para sobat warir yang tadi bertanya, bisa dibagi waktu belajar untuk fun, listening untuk fun, dan listening untuk tes. Jadi, jangan fun selalu. Karena ketika kita sering fun, kita tidak punya, kadang-kadang kita tidak terlalu fokus, karena tidak ada yang kita jawab. Oleh karena itu, hanya bisa untuk melatih telinga kita mendengar pronostasi sering bahasa Inggris. Oleh karena itu, bukan dibagi waktu. Bagi waktu selang-selang, satu hari untuk fun, satu hari untuk politik. Terima kasih, Prof. Nah, ini sobat warirnya, saya jangan merasa, kadang suka down ketika kita tidak bisa terhadap sesuatu. Prof, saya ingat, Prof, waktu pertama kali menjejakan kaki di luar negeri, ketika waktu itu berasa mendapatkan S2 di Australia, Prof. Itu saya merasa surprise, Prof. Sudah belajar bahasa Inggris sebelasan tahun, dapat IELTS 7, tapi tidak mampu sedikitpun memahami apa yang disampaikan oleh Supirbis pada saat itu ketika pertama kali saya datang ke luar negeri. Artinya sudah sedemikian hebohnya kita belajar bahasa Inggris, ketemu dengan native speaker, dengan logat Australia yang sangat kental, itu saja tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi saya belajar bahwa ternyata ini adalah perkara pembiasaan juga, karena saya tidak terbiasa dengan aksen yang beliau sampaikan tersebut. Dengan gaya mulut tidak terbuka, hanya pumisnya saja yang terbuka, mulutnya itu tidak buka. Kalau Sobat Reyes lihat bagaimana orang Australia berbicara, itu cukup sulit. Intinya masalah pembiasaan, Prof. Kalau kadang kita tidak mengerti, berarti bisa jadi karena kita belum terlalu terbiasa dengan yang disampaikan. Bisa jadi ya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya, ini saya gabung. Ada dua pertanyaan dari Klaten dan Bengkulu. Ini pertanyaannya kurang lebih nyambung. Bagaimana cara mengubah ketidak konsistenan menjadi konsisten dalam melakukan sesuatu? Dan bagaimana caranya agar berani speak up berbahasa Inggris? Soalnya saya masih suka takut salah dan kurang pede. Ini bagaimana supaya tidak konsisten menjadi konsisten dalam belajar, terus bagaimana caranya supaya berani speak up, Prof. Bagaimana, Prof? Ini sangat personal case sebenarnya. Ini gini, speaking betul. Speaking, kalau kita berbicara sama teman, kita anggap teman kita juga sudah belajar bahasa Inggris. Dia Inggris juga tidak terbaik. Kami pun ini yang sudah speak up di luar negeri juga itu tidak terbaik. Jadi, kita tidak diharuskan bisa berbicara like native. Because we never reach that stage. Oleh karena itu, as long as you speak and use your spoken message itu tersampaikan, that's it, that's okay. Jadi, saya kata kata mahasiswa, ketika dia tidak berani berbicara, saya kata, just say something. Ketika mereka bicara, eh kok mereka bisa, ya? Ini sebenarnya hanya hati ketakutan yang ada dihati. Takut dilejekin sama kawan, diejek. Padahal yang mengejek itu juga bahasa Inggris juga diberi. Yang diejek, oleh karena itu saya pikir, just go ahead lah. Jadi, emang gini, Pak Didin, saya mengatakan gini, orang yang belajar bahasa harus talkative, harus cerewek. Kalau pendiam belajar bahasa, itu mending belajar filosofi. Belajar fisak karena belajar yang lain. Tapi kalau belajar bahasa, harus speak up. Jadi, kita ingat aja, bahasa Inggris, semua yang ada di Indonesia, belajar bahasa Inggris, dan itu bukan bahasa kita. Jadi, kalau salah, ya dimaklumi lah. Sama-sama maklumi. Jadi, let's go ahead. Untuk konsisten, saya pikir, try to love English more. Makin Anda cinta bahasa Inggris, makin Anda konsisten. Oke, Prof. Jadi, jangan pernah takut, untuk melakukan kemahuan. gitu ya. Oke. Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Batam. Kita keliling-keliling Indonesia nih, Prof. Pertanyaan, tapi pertanyaan tadi sudah dijawab ya, ini tentang, supaya bisa konsisten belajar bahasa Inggris, biar nggak bosan dan menyenangkan. Nah, ini mungkin saya kasih tambahan sedikit, barangkali, Prof, untuk gini, Prof. Salah satu teknik yang Sobat Warriors bisa pergunakan, itu ada yang dinamakan dengan Pomodoro teknik. Ya, Pomodoro. Itu berasal dari bahasa Italia. Bukan Podomoro, ya. Podomoro itu di Indonesia. Ini Pomodoro. Sobat Warriors yang dilakukan, tinggal melakukan, Google, Masukkan Keywords, Pomodoro teknik. Apa itu Pomodoro teknik? Itu adalah satu teknik yang bisa membiasakan kita untuk belajar secara konsisten. Ya, jadi how it works-nya adalah, kurang lebih kita set timer, selama kurang lebih 25 menit, lalu kemudian, yang kita lakukan hanyalah fokus belajar. Yang kita lakukan hanyalah fokus belajar. Tidak megang HP, tidak melakukan yang lain, tidak makan, tidak minum, hanya fokus belajar. Lalu kemudian datang waktu 5 menit untuk kita break. Nah, di saat itu break terjadi, kita bisa buka HP, bisa istirahat, bisa rebahan, dan lain sebagainya. Lalu muncul 25 menit. Ada 5 menit break, nah, itu kita pakai untuk melakukan hal-hal yang lain. Demikian terus berulang, lalu kemudian setiap ada 4 kali 25 menit, 4 kali 30 menit, kita punya long break. Itu bisa sholat, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan melakukan hal seperti itu, kita sedang berusaha untuk melakukan pembiasaan terhadap diri kita, dan juga menyampingkan hal-hal yang menjadi pengganggu kita selama proses belajar. Ya, jadi 25 menit khusus belajar, 5 menit break, silahkan. Mau jungkir balik, mau buka HP, mau nonton TV, silahkan. Yang penting konsisten. 25 menit belajar, 5 menit break. 25 menit belajar, 5 menit break. Demikian terus berulang-ulang sehingga menjadi pembiasaan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Prof, ya. Ini dari, ya, dari Batam kita pindah ke Pekanbaru, ya. Dari Kepulauan Riau kembali lagi ke Riau, Prof. Sudah jadi provinsi yang berbeda ini, ya. Kemudian, Prof, sebaiknya perkuat bahasa Inggris dulu atau langsung belajar IELTS, Prof? Ini tricky, Prof. Oke. Berkuat bahasa Inggris dulu atau langsung belajar IELTS? Kalau pengalaman salah, mungkin kita persiapkan bahasa Inggris dulu sedikit. Ada background kita bahasa Inggris. Sehingga ketika kita belajar IELTS, because IELTS itu kan testing. Jadi kita, kalau di kursus saya sebelumnya, kita ada kelas-kelas itu. Kelas elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced, baru IELTS atau TUFEL. Jadi orang yang masuk ke kelas TUFEL atau kelas IELTS memang harus... Ya, oke. Sepertinya kita ada gangguan sinyal lagi ya dengan Prof. Ada teman yang mengambil kursus TUFEL, dia berharap seminggu ikut TUFEL langsung bisa. Karena kemampuan TUFEL, kemampuan bahasa Kristian itu elementary. Level elementary. Nah, ketika dia sudah seminggu gagal, karena lain-lain itu, dua minggu lain, ketika dia disperate dan menegakkan bahasa Inggris. Karena itu saya mengatakan bahwa, untuk mencapai kompetensi bahasa Inggris itu, itu bukan mudah. Harus, itu mengambil waktu. Jadi harus ada waktu yang digunakan. digunakan. Ya, ini tuh spend some time. Kehuluan itu. Saya pikir, Pak. Jadi kesimpulan ini saya adalah, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris terlebih dahulu, baru nanti ke TUFEL atau ke AYAS. Saya akan mungkin Pak Didin ada... Oke, Prof. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih, karena pada semangat ini cukup banyak pertanyaannya. Nah, ini tentang beasiswa nih, Prof. Apa pengalaman kerja atau organisasi yang Prof Zul tawarkan saat melamar beasiswa? Dan juga kontribusi sosial yang Bapak kemukakan saat menulis esai dan wawancara, Prof. Wah, ini pertanyaannya singkat. Kalau dijelasin, jadi dari materi top show tersendiri nih, Prof. Gimana, Prof, dalam waktu singkat cara ngejelasin nih, Prof? Waktu ini, waktu laman beasiswa ADS pertama, saya sudah bekerja di kursus. Kursus pendidikan bahasa Inggris. Saya melamar, ya, dengan pengalaman bekerja itu, saya melamar, mengatakan bahwa bekerjaan saya dan apa yang saya ambil untuk beasiswa, itu ada relevansi, dan ketika kita mengatakan bahwa apa kontribusi kita ke Indonesia atau ke wilayah kita sendiri, jangan mengatakan yang too much, too big. Saya ingin merubah ini, merubah ini. Tidak, tapi kita katakan bahwa sesuai dengan level. Misalnya dulu saya bekerja sebagai pengajar, guru bahasa Inggris di kursus bahasa Inggris. Saya ingin mengatakan bahwa, setelah saya kembali dari S2 nanti, maka saya akan bisa memperbaiki kemampuan bahasa Inggris saya sendiri, plus memberi peluang kepada teman-teman, 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 untuk mempunyai pengalaman baru dari pengalaman saya. Jadi, sama-sama memberi kontribusi terhadap level di mana saya bekerja. Tidak mengatakan bahwa saya akan berkontribusi untuk membangun Indonesia tercinta, memperbaiki pendidikannya, itu tidak bisa. Itu adalah sejauh kemampuan kita. Orang yang baru mau memberi sejual, sudah tiba-tiba ingin merubah Indonesia. Tidak bisa. Tapi, kita mengatakan bahwa, sama lama menjadi di bidang teaching Inggris misalnya, maka saya akan kembali dari S2 nanti, saya akan menjadi guru yang lebih baik, dan dengan saya menjadi guru yang lebih baik, maka kualitas istri saya juga lebih baik. Dan, bisa jadi, ketika saya menjadi guru yang baik, maka teman-teman saya akan ikuti menjadi guru yang baik juga. Itu kan pada level kita. Mas, satu yang harus dipersiapkan pertanyaannya, karena beberapa kali saya mengikuti wawancara BSW, saya selalu bertanyakan, kenapa kita harus memberi guru ini? Kami harus memberi BSW ini ke Anda, padahal cukup banyak orang lain yang juga mempunyai untuk BSW ini. Apa yang unik? Ini yang saya perhatikan bahwa, ketika saya mau wawancara ini, program 5.000 doktor. Saya tanya ke ini, kenapa Anda harus dipilih oleh Mora? Pada suku banyak dosen lain melamar ke Mora ini. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah untuk menjawab. By the way, itu mudah untuk bertanya, tapi tidak mudah untuk menjawab. Tapi, saya harus menjawabkan jawaban terakhir. Ya, Sobat Warius, Prof. Zulfikar ini salah seorang reviewer BASISWA juga. Jadi, beliau tahu banyak mengenai tentang bagaimana itu cara bertanya, dan termasuk cara menjawabnya. Kapan-kapan kita undang kembali Prof. Zulfikar untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana strategi menghadapi, teknis menghadapi interview. Tapi, motivator BASISWA Talkshow juga sudah menyiapkan dua minggu lagi. Insya Allah, kita akan kedatangan tamu, salah seorang dokter lulusan Amerika. Saya sudah minta beliau untuk menyampaikan tentang public speaking dan kaitannya dengan bagaimana mengatasi atau mempunyai performa yang maksimal di dalam interview. Nanti tunggu saja, Sobat Warius. Jadi, supaya tidak ketinggalan, makanya, Sobat Warius, silakan di-like dan di-subscribe channel YouTube Motivator BASISWA dan juga Instagram yang Motivator BASISWA agar tidak kelewatan. Insya Allah, teknik menghadapi interview itu akan kita adakan dua minggu lagi dari sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Makassar. Kita nyebrang laut di Makassar ketemu dengan Kongro. Kangen juga saya sama Kongro Makassar. Bagaimana membangun habit untuk menghafal vocabulary? Dan juga pertanyaan selanjutnya dari Jakarta. Seberapa perlu menyesuaikan dialek atau pronunciation seperti native speaker dalam berdialog? Ini pertanyaan menarik, Bro. Walaupun tadi Pak sudah sempat sedikit singgung, kita tidak akan mampu mencapai native-like profisiensi. Tapi bagaimana ini, Pak? Dua pertanyaan ini, Pak. Vocabulary. Vocabulary, yang pertama Vocabulary, Pak Judit. Vocabulary itu, saya dulu pernah mencoba menghafal kamus, Pak Judit. Tapi saya dikatakan hafal kamus itu tidak sama daripada hafal Al-Quran. Itu cuma menghabiskan energi. Karena itu, meningkatkan kemampuan vocab, maka banyak akan baca. The more you read, maka the more develop your vocabulary you read. Jadi, tidak ada cara lain kecuali dengan cara membaca. Itu untuk menegakkan vocabulary. Maka sekarang, Tufel, berbeda dengan Tufel dulu. Dulu Tufelnya, tahun-tahun 60-an, The Reading and Comprehensive is that vocabulary and reading comprehension. Vocabulary di test misalnya, di test crazy. Apa sinonimnya? ini ke instan, hidup semacam itu. Tidak ada konteks. Tapi belakangan, reading, test vocabulary langsung dijabung dengan test reading comprehension in konteks. Karena untuk meningkatkan kemampuan vocab, harus kita banyak membaca plus menerjemahkan kalau mau. Tapi menerjemahkan harus menerjemahkan menerjemahkan plus membaca. Ini harus membaca bersama dan menerjemahkan. itu mungkin satu-satunya. Don't try to memorize vocabulary. Jangan coba menghapal kamu saja. Tapi baca banyak, maka anda akan mendapatkan vocabulary yang banyak. Tentang speak native. How to be a native. Don't try to be a native. Karena tidak akan mungkin. Tapi be articulate. Apa itu articulate? Articulate mean speak clearly. You send the message clearly, efficiently. without trying to become like native. Justru kalau kita mencoba menjadi like native, jangan-jangan justru message kita tidak disampaikan. Tapi apa yang bisa menyampaikan message kita adalah pronunasi yang lumayan clear, intonasi dan action yang lumayan clear. Jadi intonasi dan pronunasi itu paling penting dalam komunitas kita. Sama seperti kalau salah-salah pronunasi salah intonasi akan punya makna yang berbeda. Misal, saya mengatakan, saya pergi ke Jepang, saya berbicara Jepang. Ini adalah negara yang berbeda. Saya pergi ke China, saya berbicara Cina. Ini adalah negara yang berbeda. apa yang Anda harus mencoba adalah lebih articulatif daripada menjadi native. Itu mungkin Pak Didi. mohon ditambah. Karena memang tujuan pembelajaran itu beda, Prof. Di zaman dulu itu kita mencoba menjadi near native. Terutama dalam pronunciation. Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang telah berubah. Tujuan kita dari mempelajari bahasa Inggris adalah targetnya adalah intelligibility. Tadi seperti yang Prof sudah sampaikan, bahwa yang penting adalah lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Atau kalau lawan bicara kita seorang native speaker, kita tidak mengimitate cara dia berbicara, tapi tujuan kita adalah bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh native speaker tersebut. Jadi targetnya adalah bukan native-like, tapi intelligibility. Yaitu apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Kurang lebih begitu, Prof. Tapi kalau mau sambil supaya nggak bosan, gimana caranya itu supaya bisa ngomong seperti native speaker, ya nggak apa-apa juga. Itu banyak kok, ada beberapa orang di Indonesia yang cukup terkenal yang punya Instagram, itu bisa pronoun seperti native-like. Itu bisa juga kita pelajari bagaimana cara mereka. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi ini, Prof. Dikit lagi, Prof. Karena antusiasmenya luar biasa ini, Prof. Banyak, Prof. pertanyaannya, nah ini, kemudian ini, Prof. Akhirnya nyampe lagi kita ke Raja Ampat, Prof. Sorong. Luar biasa, dari Ate sampai Barat sampai Timur nih. Belum Jayapura belum kelihatan ya, tapi paling tidak udah sampai sorong. Trip. Bisa kasih tips dan trik untuk listening part B dan C. Ini IELTS ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi ada beberapa kosa kata yang kita pun tidak tahu dan konteksnya juga. Terima kasih. Ini listening part B dan C dalam IELTS nih, saya asumsikan. Oke. Kalau part B dan C dalam IELTS itu kan kalau listening IELTS punya banyak persi, banyak varian. Berbeda dengan Tufel. Tufel variannya 1,3. Short conversation, longer conversation di part B, short talk di part C. Nah, kalau IELTS di part B pun itu kadang tentang news. Di part C tentang it could be tentang connecting word. Jadi, agak variasinya banyak itu Pak. Ini tergantung apa variasinya. Jadi, kalau misalnya reading news, maka ketika dikasih waktu untuk membaca soal, kita bisa membaca apa namanya, summary-nya dulu. Summary yang dipotong-potong itu. At least we can get. We can get dari for cap apa yang dibutuhkan, what word yang needed berdasarkan kemampuan ilmu grammar kita. Misalnya, kalau ada one, two, berarti pasti verb setelah itu. Jadi, mudah-mudahan seperti itulah yang harus kita berhentikan kes. Tidak bisa saya berikan sesetengah detail untuk IELTS dikarenakan variasinya banyak. Beda dengan Tufol dan Tufol yang variannya lebih sedikit. Saya kalau Tufol, part B justru lebih banyak yang benar. Pasti part B. Part B lebih gampang karena kita bisa menempat konteksnya. Karena dia ngomongnya lama. Jadi, terima kasih agak panjang sehingga konteksnya bisa kita ikuti. itu soal-soal di listening Tufol. Mau ditambah, Pak Nidin? Mungkin ada yang bertinggal. Ya, ini tentang Tufol-nya karena memang biasanya yang kedua, yang part B dan part C itu kan terdiri dari longer dialog dan monolog. Memang wajar sih di dalam teks biasanya inisial questions itu soal-soal yang pertama-pertama itu adalah lumbung nilai kita. Artinya itulah yang belum bisa membedakan siapa yang nilainya lebih tinggi dibanding yang lain. Oleh sebab itu diciptakanlah tes-tes yang tergradasi mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Sehingga ada part B yang longer dialog dan part C yang monolog. Itu tentunya soalnya akan dibikin lebih sulit. Jadi menurut saya itu sih wajar saja karena itulah yang membedakan siapa yang misalkan dapat Toffoli yang 600, siapa yang dapatnya 5,5, siapa yang dapatnya 500. Nah tentunya dengan latihan yang terbiasa tetapi tadi juga Prof sudah sampaikan bahwa justru sebenarnya dengan part B itu sedikit lebih mudah karena kita bisa mengetahui konteksnya konteksnya lebih banyak karena dia dialognya lebih panjang sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami konteks dari percakapan tersebut. Jadi intinya sih praktik jadi artinya ketika mempelajari bahasa there is no shortcut to success yaitu betul-betul tidak no shortcut to success it takes sweat pride and determination jadi saya dan Prof Zul itu dua-duanya berasal dari S1-nya dari pendidikan bahasa Inggris tapi ketika lulus pun kami berdua masih less IELTS bayangkan orang yang sudah punya sedikit bahasa Inggris masih tetap perlu less IELTS di luar jadi artinya benar-benar ketika kita mempelajari bahasa ini tidak ada sesuatu yang sifatnya instan tapi justru sebagaimana kita ketahui sesuatu yang kita raih secara gradual tidak instan itu biasanya akan lebih ajeng atau akan lebih mantap seperti yang kita saksikan sendiri saudara kita ini Profesor Zulfikar apakah Profesor ini dicapai dalam waktu dua tahun tidak ini hasil kerja determinasi Prof kita ini selama puluhan tahun dan insya Allah suatu saat mencapai gelar Profesor insya Allah gelar tersebut akan terus tersemat kepada beliau hingga akhir hayat nanti jadi artinya sesuatu yang kita capai dengan susah payah tentunya apa yang kita raih juga akan lebih mantap nantinya Prof jadi kurang lebih itu mohon maaf ini tidak bisa terjawab semua pertanyaannya tapi sudah sebagian besar ini Prof karena kita ternyata sudah hampir dua jam janji saya rasanya kita diskusi sangat hangat sekali dan kemarusan masih ada pertanyaan dari Jayapura tapi mohon maaf nanti mungkin begini aja nanti pertanyaan bisa disampaikan via DM ke Instagram motivator beasiswa nanti saya sampaikan ke Prof Zulfiqar atau kalau bisa saya jawab nanti akan saya jawab tapi kalau kapasitasnya Prof Zulfiqar yang jawab nanti akan saya sampaikan ke beliau karena kita biasa komunikasi lewat WA atau telepon dengan Prof Zulfiqar jadi silahkan jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada sertifikat yang sudah diisi tapi belum masuk juga dan sudah dicek juga di spamnya sudah dicek juga di link Google Drive yang kami sampaikan tidak ada juga silahkan mengirim DM ke motivator beasiswa nanti akan kita tindak lanjutin Oke Prof terakhir mungkin Kalimat Pamungkas dari seorang Profesor Zulfiqar kepada para Sobat Warriors agar semakin semangat untuk mewujudkan mimpi tahan banting menghadapi segala macam tantangan cobaan dalam usaha menggapai mimpi meraih beasiswa silahkan Prof kata-kata mutiara oke kata mutiara yang mungkin terus berkiprah berkerja berusaha dan berdoa saya pikir dua kata itu berusaha setelah konsisten berkomitmen dan jangan lupa berdoa karena saya berpikir saya yakin banyak orang di sekitar kita yang mendoakan kebaikan kepada kita jadi bagi semua Sobat Warriors mudah-mudahan berikan kepatasanmu untuk dibantu oleh yang maha kuasa apa kepatasan apa yang apa yang harus dibutuhkan untuk bisa mendapatkan beasiswa bekerja keras mencari beasiswa kepatasan itu yang perlu diberikan sehingga Anda akan dibantu itu itu saja oke intinya adalah selalu berusaha untuk memantaskan diri dan berserah kepada Tuhan yang maha kuasa jadi jangan lupa dua hal itu sangat penting sekali tidak bisa kita hanya berserah diri kepada Tuhan yang maha kuasa tanpa berusaha pun demikian sebaliknya tidak bisa kita hanya berusaha tanpa berserah diri kepada Tuhan yang maha kuasa saya pikir dan Prof Zulfikir dan kita semua rasanya setuju bahwa dua kombinasi ini usaha dan berserah diri kepada Tuhan yang maha kuasa adalah apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk menggapai mimpi kita ya mampus di Tuhan kurang lebih begitu Prof jadi tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain baik terima kasih Prof Zulfikir sekali lagi kita ucapkan dan yang sangat meriah sebuah kebanggaan sebuah kehormatan bagi kita semua bisa kehadiran seorang profesor ya luar biasa ini saya sangat berterima kasih sekali Prof Zulfikir berkenan untuk berbagi kepada kita semua tidak hanya tentang skill bahasa Inggris tidak hanya tentang listening juga tapi tentang berbagai macam filosofi kehidupan yang harus kita jalani karena memang untuk mendapatkan beasiswa pintar itu tidak cukup punya kemampuan yang banyak itu juga tidak cukup tapi bagaimana kita bisa punya mental yang baik attitude yang tepat dan daya juang yang tinggi dan sikap yang baik itulah yang nanti akan mengantarkan kita semua sukses meraih mimpi-mimpi kita baik sekali lagi terima kasih Prof Zulfika sedikit heads up untuk apa yang akan kita lakukan minggu depan Prof kita akan mengundang provider beasiswa DAAD Jerman jadi wish online selalu berusaha untuk menentangkan narasumber-narasumber penyedia beasiswa juga yang sifatnya first hand jadi mereka pemberi beasiswa langsung jadi tidak perlu ragu kevalitan informasinya seperti minggu lalu minggu lalunya lagi kita juga sudah hadirkan LPDP langsung kita hadirkan pemberi beasiswa sifening jadi dari first hand information jadi SWAT bisa mendapatkan informasinya secara langsung dan akan dilanjutkan juga dengan motivator beasiswa salah satunya hari ini kita membahas tentang teknis teknis persiapan untuk mendapatkan beasiswa jadi wish online itu satu paket dengan motivator beasiswa nanti di hari Rabu kita akan kedatangan penyedia beasiswa DAAD di hari Rabu jangan lupa untuk menyaksikannya di youtube channel Indonesia Scholarship Center itu hari Rabu nanti Rabu siang lalu akan dilanjutkan kembali hari Senin depan kita akan mengundang salah seorang penerima beasiswa DAAD jadi pokoknya tiap minggu seminggu dua kali Prof insyaallah konsisten kita sudah pasan akan ini semenjak bulan Mei hingga seminggu dua kali insyaallah konsisten dan semoga suatu saat nanti ketika pandemi sudah membaik kita akan kembali gelar wish secara offline di berbagai kota di Indonesia semoga bisa di 34 kota setelah tahun lalu kita berhasil di 21 dan berhasil mendapatkan rekor muri sebagai salah satu poin nyelenggara seri training terbanyak bagi generasi muri mohon doanya bagi semua dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada gestor kita yang luar biasa Prof. Tuku Zulfikar yang telah berkenaan Nukadir dan memberikan ilmu sharing pengalaman semuanya thanks a lot Prof. Nanti kita akan lanjutkan kembali semoga boleh amin tentunya dan juga pada Sobat Warriors yang terlalu sabar ini Prof kurang lebih 200 orang ini ya stabil diangkat 200 concurrent viewers jadi sangat bergegas sekali terima kasih sampai 2 jam sabar mendengarkan apa yang Prof sampaikan dan sama-sama kita diskusikan insya Allah bermantaat untuk bagi kita semua jadi Sobat Warriors sampai ketemu lagi di hari Rabu dan juga di hari Senin depan di YouTube channel Indonesia Scholarship dan YouTube channel Motivator Biasiswa sekali lagi terima kasih dan saya akhiri talk show kita malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam buat kita semua oke Tampak selamat menikmati